Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai masih minuman keras Karena ini menarik teman-teman Pemerintah melalui Presiden Jokowi Telah menaikkan perpres nomor 10 tahun 2021 Tentang turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja Yang mana dalam turunan Undang-Undang Cipta Kerja itu Ada 46 jenis usaha yang sifatnya terbuka Dengan persyaratan khusus Termasuk diantaranya adalah investasi minuman keras Ini adalah investasi terbuka Terbuka artinya bahwa investasi itu bisa datang dari dalam negeri maupun luar negeri Yang menarik teman-teman terkait perpres Presiden Jokowi nomor 10 tahun 2021 Ini mulai disoal oleh banyak kalangan Banyak kalangan yang tidak setuju dengan investasi minuman keras Karena disinyalir minuman keras ini adalah investasi yang mendatangkan manfaat Tetapi tidak banyak dan lebih banyak muridnya atau lebih banyak yang tidak ada manfaatnya Karena itu banyak yang minta supaya Undang-Undang itu direvisi Bahkan kalau perlu investasi minuman keras ini dibatalkan saja Nah teman-teman terkait minuman keras ini Ada pendapat dari Habib Rizik Habib Rizik di dalam tahanan ini mengeluarkan statementnya Mengenai perpres Presiden Jokowi nomor 10 tahun 2021 Terkait investasi minuman keras Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan bacakan apa yang disampaikan Habib Rizik Mengenai minuman keras yang dicalangkan oleh pihak pemerintah Kita ambil beritanya teman-teman dari jpnn.com Reaksi keras Habib Rizik soal perpres investasi miras Koma maksiat Jadi satu kata maksiat Kenapa maksiat ini kok dilegalkan Ini menjadi pertanyaan publikan Karena banyak yang berpendapat bahwa sebaiknya ini direvisi undang-undang terkait investasi miras Mantan imam besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Siap memberikan respon keras terhadap peraturan presiden perpres nomor 10 tahun 2021 Tentang bidang usaha penanaman modal Hal ini terkait dengan pasar-pasar di perpres tersebut Yang mengatur investasi minuman keras miras di beberapa provinsi Tertentu seperti di Bali, Nusa Tenggara Timur, Solawesi Utara hingga Papua Jadi memang investasi miras ini dilokalisir teman-teman Di 4 tempat sesuai dengan perpres presiden Jokowi Yaitu di Bali, kemudian Nusa Tenggara Timur, Solawesi Utara dan Papua Tetapi apa jaminannya bahwa minuman keras yang diproduksi di 4 wilayah ini tidak bisa keluar Dari wilayah tersebut Apa jaminannya ini tidak bisa keluar Ini yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat Karena namanya perdagangan ini kan sifatnya luas Kalau misalkan di halang-halangi, misalkan di luar daerah tersebut Nah kenapa harus diproduksi minuman keras seperti itu Lebih baik kan ditutup saja, produksi minuman keras Menurut Habib Rizik, seperti disampaikan melalui Asis Januar Kebijakan Presiden Jokowi, itu hanya merusak bangsa Indonesia Saya menolak investasi miras di wilayah NKRI Miras membunuh masa depan generasi bangsa Ujar Asis Januar menyampaikan pesan Habib Rizik Minggu 28 Februari 2021 malam Asis merupakan kuasa hukum Habib Rizik Itu menerangkan, kliennya mengaku sangat tidak setuju dengan kebijakan investasi miras itu Miras adalah induk dari segala macam bentuk maksiat Lanjut Asis menirukan ucapan Habib Rizik Jadi ini benar yang disampaikan oleh Habib Rizik teman-teman Bahwa miras itu merusak generasi bangsa yang akan datang Dan tentunya miras ini adalah sesuatu yang haram Orang yang memproduksi haram, kemudian yang menjual haram Apalagi yang meminumnya ini jelas haram Banyak dalil tentang itu teman-teman Kalau kita orang yang beragama tentu akan paham Terkait minuman keras itu Minuman yang memabukkan Yang sangat berbahaya dan membahayakan orang lain Seperti diketahui Jokowi telah menandatangani Perpres nomor 10 tahun 2021 Soal bidang usaha penanaman modal Pada 2 Februari 2021 Perpres telah diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasauna Lawle Jadi Menteri Hukum ini juga sudah mengundangkan Terkait investasi minuman keras Kebijakan Presiden Jokowi dengan menaikkan Perpres nomor 10 tahun 2021 Tentu ini ada yang pro dan kontra Yang pro tentu melihat dengan berbagai argumentasinya Akan mendukung kebijakan dari Pak Jokowi Walaupun ini pendapat halayak umum mengatakan Bahwa produksi minuman keras adalah haram Tetapi walaupun haram Tentu akan menghasilkan pacak Menghasilkan pendapatan untuk pemerintah Itu sudah jelas Namanya investasi, namanya usaha Akan menghasilkan Ini sudah jelas Tetapi nilai mutorutnya Ini banyak yang disampaikan oleh beberapa ulama Beberapa tokoh Akan jauh lebih besar mutorutnya Jadi apa sih Ruginya akal pemerintah menutup usaha-usaha seperti itu Karena saya melihat Sebenarnya banyak usaha-usaha itu yang halal Selain miras itu teman-teman Jadi minuman keras ini sangat berbahaya efeknya Lampiran 3 perpres ini mengatur soal Daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu Salah satu mengatur soal Bidang usaha miras Dalam perpres tersebut disebutkan Bidang usaha industri miras Mengandung alkohol berlaku dengan sejumlah persyaratan Nah itu teman-teman Pendapat dari Habib Rizik Intinya Menurut Habib Rizik Bahwa miras Ini merusak generasi bangsa Dan apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Tentu ada dasarnya Ada dalilnya Yaitu bisa mengambil dalil-dalil Al-Quran Dan kalau kita melihat Dasar di lapangan itu juga banyak Jadi akibat orang mabuk Maka ini bisa terjadi Kejahatan Kemudian melanggar hukum Ini bisa terjadi seperti itu Jadi Kalau kita melihat Manfaat dan mudurutnya Maka akan jauh besar mudurutnya Daripada manfaatnya Walaupun Produksi miras Investasi miras Akan mendapatkan keuntungan Untuk pemerintah Tetapi Banyak kalangan yang berpendapat Itu tidak seberapa Keuntungan dari miras Masih banyak usaha lain Yang lebih menguntungkan Daripada Produksi miras Itu teman-teman Terkait pandangan Dari Habib Rizik Siap mengenai Investasi miras Yang dicanangkan oleh pemerintah Walaupun memang Investasi itu hanya Di 4 tempat Yaitu dari Bali Kemudian NTT Sulawesi Utara Dan Papua Tetapi Kalau ini sudah berjalan Tidak menutup Kemungkinan daerah lain Juga akan ikut Sebagai program Untuk Melakukan investasi Produksi miras Itu teman-teman Terkait pandangan Dari Habib Rizik Siap mengenai Investasi miras Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!